Hai pelabuhan Teluk Batang itu bonek biasa disebut kapal motor dari Teluk Batang ke Pontianak ngangkutan barang orang kendaraan motor Hai kalau yang ini ini berangkat seri kapal seri juga kendaraan bisa mobil motor orang ini santornya Hai siang hari Hai kamu kunjungi betul batang hai 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 ya Hai untuk batang batang gudung waletnya belian inilah kondisi terupatang pada hari minggu inilah tempat kalau di ujung sana nah itu tempat speed jadi di sini juga kapal motor berlabuh Hai tempatan kerakta Ujaya ini tempatan Hai tempatan di siang hari bulannya minggu 23 Februari kalau pulau yang sebelah itu minggu ke sana kantornya selamat menikmati ada di bidang mau teh mau teh cabut kunci kunci di motor sudah siap berangkat jam 3 nah itulah dia beginilah kondisi kapal motor kalau hari biasa tidak terlalu padat kalau lebaran atau dari libur waduh padat kita menuju ke tempat terlupatang adalah kecamatan terlupatang utara dan terlupatang selatan terlupatang kayung utara terlupatang lembaran jadi ya itu adalah ini memakan ada penumpang yang menyingisi perutnya yang lagi kosong yang hujung itu adalah tempat berlabuh pada siang hari mengalami kemajuan menjadi pelabuhan yang besar inilah kondisi teluk batang disintai teluk batang karena kita tinggal di teluk batang Hai kota yang maju walaupun jarak ke Pontianak cukup lumayan jauh tidak menghalami tematan ini menjadi tempat sebuah kemajuan dalam berbagai bidang Oke demikian sekilas tentang kondisi teluk batang sekitarnya inilah kegiatan hampir setiap hari melakukan oleh para penunjung pulang dan pergi ke Pontianak atau ke Rata Ujaya atau ke daerah-daerah sekitarnya dari sinilah kita berangkat dengan kapal motor dengan kapal feri setiap hari menjadi kegiatan dan rutinitas sesuai dengan kebutuhan kita mencintai teluk batang karena dia adalah sebuah kecamatan bisa menarik para wisata orang-orang berkunjung di tempat ini selamat dan sukses untuk kecamatan teluk batang terima kasih selamat menikmati